Sesegar bengawan milik diambul dari sapi ternak yang berkualitas dan diolah secara higienis tanpa bahan campuran apapun, tanpa bahan pengawet jadi aman untuk dikonsumsi baik anak-anak, remaja maupun orang tua Susu boleh dibilang minuman yang banyak disajikan untuk segala usia mulai anak-anak sampai orang dewasa, masih membutuhkan susu untuk menunjang sistem tubuh agar berjalan normal Ada pun jenis susu yang paling banyak adalah susu sapi Di samping lezat, banyaknya susu yang dihasilkan dari hewan ternak ini juga harganya sama terjangkau Soal gizi tak perlu diragukan lagi, tetapi sudah tahukah anda tentang kandungan gizi lengkap dari minuman ini? Jika belum langsung simak berikut ini Sebelum susu sapi diolah menjadi beberapa jenis, biasanya susu ini dihidangkan langsung alias masih dalam keadaan segar Agilai jeket nutrisionis asalkan ada memaparkan kandungan gizi dari susu sapi segar atau murni Susu sapi murni juga mengandung 149 kalori dengan rincian 7,9 lemak 7,7 gram protein, 11,7 gram karbohidrat dan bebas segar Kalsium dalam susu sapi murni sebanyak 276 mg dan 8% kebedaan vitamin A harian Hasil olahan susu murni menunjukkan jenis susu sapi yang rendah lemak sesuai dengan namanya Proses yang dilakukan yaitu untuk menurangi lemak dalam lemak Susu rendah lemak sebanyak 250 ml menurut Eklai mengandung 122 kalori Dari jenis ini dapat dikemukan lemak sebanyak 4,8 gram 8,1 protein, 11,7 gram karbohidrat dan serat tidak dikemukan sama lainnya dalam susu murni Susu sapi jenis ini juga menyumbangkan kalsium 305 mg 10% kebutuhan vitamin A harian dan 29% kebutuhan vitamin D harian Untuk itu, mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan mengkonsumsi susu segar setiap hari Susu segar bungawan big adalah olahan susu segar dengan banyak varian rasa Seperti susu taruh Susu bubble gum Susu albukat Susu black oreo Dan masih banyak lagi menu lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton